Cara membuat keripik pangsit homemade mudah membuatnya, murah harganya dan enak rasanya Terlebih sobat semua bisa membumbui sendiri keripik pangsitnya sesuai dengan selera masing-masing Nah jadi sebelum kita mulai proses pembuatannya, yuk kita catat dulu daftar bahannya Nah untuk membuat keripik pangsit ini sebenarnya caranya sangat-sangatlah mudah Jadi bahan yang kita perlukan selain bumbu taburnya yaitu cuma kulit pangsit siap pakai seperti ini Ini kita beli satu bungkus isi 50 lembar, harganya cuma 6 ribuan saja Nah jadi cara untuk membuat keripik pangsitnya adalah kita tinggal potong-potong saja kulit pangsitnya ini menjadi 4 bagian kecil Bisa bentuk kotak-kotak seperti ini Atau bisa juga divariasikan dengan potongan bentuk segitiga seperti ini Dan seperti inilah hasilnya Oke sekarang semuanya sudah kita potong-potong, sekarang tinggal kita goreng saja Gimana sangat mudah bukan? Oke sekarang kita akan mulai menggoreng kulit pangsitnya Dan disini kita menggunakan minyak yang sedikit agak banyak Nah jika minyaknya sudah mulai panas maka kita sekarang bisa mulai memasukkan potongan pangsitnya Kita masukkan secukupnya saja Dan pastikan kita menggunakan api yang tidak terlalu besar supaya keripik pangsitnya ini dia tidak gampang gosong Oke sekarang kita tinggal goreng saja sampai berwarna golden brown Nah ini menggorengnya tidak pakai waktu lama, keripiknya dia sudah mulai matang dan terlihat mengembang atau agak mengembung juga Jadi itu artinya keripiknya ini dia bakal renyah dan garing sekali Apalagi kalau nanti sudah kita beri bumbu tabur dengan rasa favorit kita Maka rasa keripik pangsitnya ini bakalan mantap sekali Oke jadi sekarang kita tinggal lanjut menggorengnya saja sampai semua bahannya ini habis Dan ini dia hasilnya, gimana hasilnya cukup banyak bukan? Namun yang pasti ini hasilnya sangat garing dan renyah sekali Nah selanjutnya kita tinggal beri bumbu taburnya saja Jadi kita tempatkan dalam wadah yang berbeda Selanjutnya kita tinggal taburi saja dengan bumbu kusukan kita Disini admin taburi dengan bumbu pedas Barbecue dan juga lada hitam Atau bisa juga kita kombinasikan untuk mendapatkan rasa baru lainnya Oke kemudian kita tinggal aduk-aduk saja seperti ini Dan ini dia keripik pangsit aneka rasanya sudah jadi Gimana sangat-sangat mudah bukan? Dan di resep ini kita bisa dapat keripik pangsit sebanyak 3 kelar ceper seperti ini Jadi ayo dicoba karena rasanya enak dan sangat worth it untuk dicoba Oke kalau begitu sampai disini dulu tutorial kita kali ini Akhir kata kami dari Dapur Sekolah Simpau mengucapkan terima kasih untuk sahabat semua yang sudah menonton Jangan lupa support kami dan mengklik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasi loncengnya Supaya tidak ketinggalan jika ada update terbaru dari kami di kemudian hari Serta kalau dirasa video ini bermanfaat boleh juga di klik tombol like-nya Sampai jumpa di video resep enak dan mudah lainnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh